Banyak asumsi di publik, Pak Terakhir pas malam pencoblosan itu Tetap berada di perubahan Hanya disampaikan oleh Pak Anies Sementara Gus Mohimin Tidak ada kata kami begitu Sehingga itu dianalisis oleh banyak orang Pak Anies bilang kami, kami itu berdua Saya, saya terus Kami ada di jalan perubahan Silangin, saya terus saya juga terus kami Saya terus di jalan perubahan Saya terus di jalan perubahan Kami terus di jalan perubahan Pak Anies, tanggal 15 kemarin Bertemu dengan Pak Surya Paloh Bersama juga dengan Gus Imin Di The Plaza itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini? Dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid Dan ketemu Terus menerus Terus menerus Jadi Pak, dengan ketua partai PKB Gus Imin Ketua partai Nasdem Pak Surya Paloh Presiden PKS Pak Saihu Saya Kita ketemu dan membahas langkah-langkah Dan kita solid Karena itu saya bisa sampaikan Ketika inisiatif hak anget itu dilakukan Maka Tiga partai ini siap ikut Dan PDI Perjuangan Sebagai fraksi terbesar Menginisiasi ini Saya yakin Tiga-tiganya akan dukung Jalan sama-sama Menginisiasi Jawa Timur Perolehan Suara Pilpres ABN itu kan hampir di posisi buncit Namun di PKB itu sendiri justru melesat Itu penjelasannya bagaimana Gus? Jangan disimpulkan Kita sedang proses Sampai tunggu Nanti di hasil akhir Sampai sengketa pemilu saja Atau setelahnya juga Karena PKB rekam jejaknya Tidak pernah ada di Tidak pernah ada di